Saat ini tengah bergulir wacana bekerja di mana saja atau Work From Anywhere atau WFA untuk aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Badan Kepegawaian Negara atau BKN, penerapan WFA ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Penerapan WFA ini pun hanya berlaku bagi ASN yang memiliki tugas dan fungsi bersifat administratif dan tak bersinggungan langsung dengan publik. Pengkajian kemungkinan ASN bekerja dari mana saja berdasarkan penerapan pengaturan Work From Home atau WFH dan Work From Office atau WFO selama pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 12 Mei. Menurut Satya, praktik WFO-WFH saat pandemi untuk ASN berjalan dengan baik. Dalam penerapannya nanti, ASN dapat bekerja lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, Satya menerangkan bahwa penerapan WFA bagi ASN dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Tidaknya itu, WFA dinilai dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi birokrasi di pemerintahan. Satya menekankan, WFA tak akan diperlakukan bagi seluruh ASN. Bagi ASN yang tugas dan fungsinya bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, maka tak dapat melaksanakan WFA. Seperti 1PP, Awak Patroli Bakamla, Petugas Masyarakatan Kumham, hingga Petugas Pemadam Kebakara. Sebelumnya, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RP, Cahyokumolo, mengatakan bahwa penerapan WFA bagi ASN tak akan mengganggu pelayanan hingga layanan pemerintahan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan pembawaan untuk mudik setelah puncak arus balik menghindari kemacetan. Lebih lanjut, Cahyokum menyampaikan bahwa stansi pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang memungkinkan ASN bekerja tanpa batas, ruang, dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!